Tak seperti sektor usaha lain yang terdampak PPKM darurat, sehingga usahanya mengalami penurunan, pelaku usaha kecil menengah yang memproduksi esioherd di desa Sukamurni, kecamatan Cilawo Garut, di masa PPKM darurat ini justru usahanya meningkat dan pesanan terus bertambah, baik yang sudah berlangganan maupun konsumen yang memesan melalui online. Bahkan belasan karyawan dari kalangan emak-emak ini selamanya tak pernah dirumahkan dan bekerja normal. Mereka bekerja untuk menambah penghasilan keluarga, membantu para suami yang bekerja di luar kota dan tak bisa pulang lantaran PPKM darurat. Setiap harinya sebanyak 280 liter susu sapi asli untuk bahan dasar esioherd yang ditambah bahan-bahan lainnya dihabiskan untuk menghasilkan esioherd yang dipasarkan ke sejumlah pasar di Garut dan berbagai daerah di Jawa Barat. Mengaku selama pandemi dan pemberlakuan PPKM, produksi terus meningkat karena memang banyak warga yang mengkonsumsi esioherd untuk meningkatkan imun tubuh. Sudah hampir mau 7 tahun. Nah di masa pandemi ini ada dampak gak bu? Alhamdulillah kalau untuk produksi ini, di masa pandemi ini gak ada dampak untuk karyawannya sama produksi yang kita keluarkan. Alhamdulillah masih berjalan. Gak ada dampaknya gimana bu? Iya, gak ada misalkan sepi terus kita mengurangi karyawan karena dampak gak ada Alhamdulillah. Karyawan masih tetap, produksi yang terjual juga masih tetap banyak. Ditambahkannya di masa pandemi ini usahanya tak mengalami dampak apapun. Justru kewalahan dalam melayani pesanan. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat